Kandasnya kapal pesiar Inggris Caledonian Sky yang berbendera Bahama pada 4 Maret lalu ini merusak terumbu karang dengan luas 1.600 meter persegi. Sebelum kandas, kapal ini hendak mengantarkan wisatawan untuk pengamatan burung di pulau Waigeo. Dan saat kapal terjebak di perairan dangkal, ini ditarik dengan perahu saat kondisi air belum pasang sehingga merusak terumbu karang. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah mengirimkan tim ke Raja Ampat, Papua, usai menerima laporan area utama terumbu karang di sana rusak. Karena yang kami persiapkan dari KLHK adalah pertama lihat kerusakan, kemudian nanti kita sudah dapat informasi kapalnya apa, ejennya, sahabat dan lain-lain. Jadi ada tim GAKUM yang ngecek bagian-bagian administrasi tersebut dan ada tim dari pencemaran, di kami namanya tim pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Itu yang akan meneliti di lapangan apa yang rusak, berapa nilainya dan sebagainya. Jadi itu.